Perhara di Gurung Gobi Jilid 3. Enyahlah. Kibasan atau dorongan ujung baju ini hebat bukan main. Kwe Ibo yang sedang menari-nari dengan silatian mobunya tiba-tiba terlempar dan jatuh ke anak murid, Cho Aung juga mencelat dan terbanting bergulingan. Tapi kalau kakek itu berdebuk dan terpekik pantatnya jatuh duluan, menghantam batu keras adalah Kwe Ibo yang telanjang bulat dan berbugi liria ini jatuh dan menimpa kepala anak-anak murid Gobi. Mereka itu melotot dan kagum akan tubuh si cantik. Kwe Ibo memang cantik dan menggairahkan, bentuk tubuhnya itu luar biasa sekali. Bisa kencing berdiri kaum laki-laki kalau melihat ini. Maka begitu dia menimpa dan jatuh di sekumpulan anak murid, dada dan pinggulnya yang indah menimpa dua kepala anak murid Gobi. Maka dua orang anak murid itu justru bukannya kesaktan melainkan malah menjerit girang dan masing-masing meraba atau mermas tubuh wanita itu, lupa bahwa di situ ada wakil ketua mereka, terbakar atau sudah terangsang oleh bentuk tubuh si ratu iblis ini. Wah, cihaui. Lezat. Kwe Ibo terkekeh. Dia sendiri menjadi geli ketika pinggul dan buah dadanya diusap dua hwasyo muda itu. Pekik yang semula ada sekonyong-konyong berubah menjadi tawagenit, dua hwasyo itu sudah menerima dan mermas-remas tubuhnya. Tapi begitu dia berdiri dan dua lelaki itu berebut menyambar tubuhnya lagi, ingin mermas dan melampiaskan birahi yang sudah membakar sekonyong-konyong wanita ini bergerak dan cambuknya melecut ke kiri kanan. Terima kasih, hei hei, plak-plak L2 hwasyo itu menjerit. Mereka roboh dan tiba-tiba putus lehernya. Rambut Kwe Ibo telah membabat dan tiba-tiba setajam gunting, melecut dan menyabet dua leher hwasyo muda itu sampai mereka terbanting. Kejadian berlangsung demikian cepat hingga mungkin dua anak murid itu sendiri tak merasa kalau sudah melayang ke akhirat. Begitu cepatnya. Dan ketika yang lain menjadi geger dan jibeng berseru keras, marah dan berkelebat melepas pukulan maka si ratu leblis itu berjungkir balik dan mengelap tamparan dasyat ini. Hei hei, tak usah marah. Mereka memegang dan mermas-remas tubuhku, jibeng. Siapa saja yang kurang ajar tentu harus menebus nyawanya, des pukulan itu menghantam tanah, dasyat dan menggetarkan. Namun si cantik sudah berpindah ke tempat lain, terkekeh dan menggoyang-goyangkan tubuhnya lagi hingga semua laki-laki tiba-tiba melotot. Pinggul dan buah dada yang digoyang-goyang itu sungguh membuat metus rasa melekat. Ada daya hipnotis tinggi atau sihir yang amat berpengaruh sekali yang membuat anak-anak murid itu kagum. Mereka terpesona. Namun ketika hal ini justeru. Membuat jibeng hwasyo gusar dan naik darah tiba-tiba hwasyo itu berkelebat dan menggerakkan kedua tangannya dari luar ke dalam mengurung si ratu iblis itu. Cahaya berkilat meledak dari sepasang lengan hwasyo ini. Aih, tolong, coaong. Tua bangka ini mengeluarkan luikong toak beng, sinar kilat mencabut nyawa, belar pukulan itu menggetarkan gurun, menggelegar dan dasyat dan jauh lebih dasyat daripada pukulan pertama tadi. Sinar panas yang menyertai pukulan ini tiba-tiba membuat tempat berpijak kwe ibo hangus. Wanita itu sendiri menjerit dan menjejakan kakinya kuat-kuat ke atas, berteriak pada temannya untuk cepat menolong. Dan ketika coaong juga terkejut dan melepas satu ularnya, menghantam dan membokong hwasyo itu dari belakang. Maka jibeng yang hendak memapak turunnya si ratu iblis terpaksa membalik dan menyambut pukulan atau ular si kakek jahat ini. Brace Crack. Ular hancur dan coaong sendiri terpelanting. Kakek itu ditangkis dan serangan gelapnya ini tak membawa hasil, bahkan dia harus menyeringai karena tangkisan atau sambutan si hwasyo membuat napasnya sesat. Namun karena hal itu cukup menolong kwe ibo, ratu iblis ini meluncur turun dan cepat berjungkir balik menjauhkan diri. Maka selanjutnya wanita cantik itu membalik dan menerjang anak-anak murid Gobi, melampiaskan marahnya di desak jibeng hwasyo. Kalian melotot tak tahu diri. Daripada bengong di sini tak mau menolong aku lebih. Baik kalian enyah. Hayo, roboh dan roboh. Des-des anak-anak murid dilempar dan menjerit serta berteriak, tak menyangka dan tentu saja tersapu bagai daun-daun kering diamuk wanita ini. Dan ketika kwe ibo terkekeh dan berkelebatan lagi, memukul atau menendang anak-anak murid itu maka dia menyambar penghaui yang terbelalak dan sejak tadi menjublak di situ. Hei, kau! Ayo ikut aku dan kita mengobrak abrik tempat ini, mutsi bocah berteriak tertahan, tahu-tahu sudah disambar dan ditotok si ratu iblis ini. Penghau hendak memerontak namun apa daya dia kalah cepat. Semuanya sudah terjadi dan dibawalah anak itu terbang memasuki ruangan demi ruangan. Dan ketika kwe ibo mengobrak abrik atau menghajar siapa saja yang ada di dalam, anak-anak murid yang terbelalak dan bengong. Karena wanita ini masih telanjang bulat maka godi benar-benar geger dan coa ong yang melihat perbuatan temannya itu tiba-tiba juga berkelebat dan memasuki ruangan yang lain. Menjauhkan diri dari jibeng hosho yang lihai sambil melampiaskan kemarahan menendangi apa saja yang ada di situ. He he, bagus, kwe ibo. Hajar dan ratakan saja tempat ini. Jibeng manusia tolol yang semenmeni dengan kepandainya. Haha, biarkan dia bingung mengejar satu di antara kita, berak-berak meja kursi tunggang langgang, disepak atau dihajar kakek ini dan dua orang itu tiba-tiba sudah memecah diri. Satu ke timur sedangkan yang lain ke barat. Dengan begini jibeng hosho tak dapat menghadapi mereka berdua dan mau tak mau harus mengejar satu di antaranya, entah coa ong atau kwe ibo. Dan ketika hosho itu terbelalak dan meramelek, kemarahannya terbakar lewat pandang matanya maka hosho itu tiba-tiba berkelebat dan bengkong hosho yang bersila duduk memulihkan tenaga tiba-tiba ditendang dan dihardik. Bangkong, ini semua gara-gara kau. Kejar dan tangkap si kwe ibo, pinceng akan menghadapi coa ong. Hosho tinggi besar itu bergetar. Dia ditendang dan mencelat tapi masih dalam keadaan bersila. Susyoknya tadi menendang bukan sebarang menendang melainkan menyentuh pula jalan darah di atas pinggangnya, jalan darah besar di mana tiba-tiba aliran darah menjadi lancar dan deras. Hosho ini telah kutung sebagian besar jari-jari tangannya namun masih dapat bergerak tangkas ketika meloncat bangun. Susyoknya tadi telah memulihkan tenaganya dengan tendangan di atas pinggang, bergerak, dan membuka matu dan dilihatnya kekacauan di gobi itu. Semua ribut-ribut itu memang sudah didengar tapi karena ia tadi memulihkan tenaganya maka semua suara-suara itu seakan lewat saja di telinganya. Bengkong bergetar dan terbelalak melihat dua orang Hosho muda rewas dengan tubuh mengerikan, kepalanya ditabas. Namun begitu Hosho ini menggeram dan jelalatan ke timur tiba-tiba dia berkelebat dan mendengar hiruk pikuk yang dilakukan Kwe Ibo. Keparat Hosho itu marah juga, jangan mengacau, Kwe Ibo. Berhenti dan jangan merusak benda-benda gobi. Hai Hik Kwe Ibo menendang dan memanggul tubuh penghau. Kau keledai gundul yang tak tahu terima kasih, Bengkong. Sudah ditolong masih juga memaki. Ah, lebih baik kita berteman dan cari kitab Butek Chin Ong. Itu, beres-beres tujuh anak murid gobi dilempar dan roboh menjerit, tadi menghadang namun dengan cepat si ratu iblis itu bergerak dan mendahului lawan. Hwasyo muda rata-rata melotot melihat tubuhnya. Dia sengaja telanjang bulat untuk mengacau perhatian lawan. Jibeng tak mampu ditundukannya tetapi anak-anak murid pasti bisa. Ratu iblis itu telah melihat sorot birahi pada Hwasyo-Hwasyo muda itu, sorot ingin melakukan percintaan dan tentu saja ratu iblis itu tertawa. Dan ketika semua penghadang rata-rata tertegun dan berhenti sejenak, mereka silau oleh tubuh wanita ini maka Kwe Ibo berkelebat dan robohlah murid-murid gobi yang tak tegar imannya itu. Mereka adalah Hwasyo-Hwasyo muda yang memang kurang terlatih. Bertahun-tahun hidup menyendiri dan tanpa wanita memang mudah membangkitkan keinginan dan hasrat yang tidak-tidak, apalagi Kwe Ibo yang begitu cantik dan mempesona berbogiliria mempertontonkan keindahan tubuhnya yang memang aduhai. Maka begitu mereka terbelalak dan ini dipergunakan ratu iblis itu untuk menampar atau menendang mereka maka belasan Hwasyo tiba-tiba roboh dengan kepala pecah dan dua diantaranya terloncat biji matanya oleh pukulan si ratu iblis. Entah oleh pukulan itu atau karena memang sebelumnya sudah terlalu melotot. Keparat Bengkong Hwasyo tak tahan lagi, mengejar namur lawan menyelingap masuk keluar ruangan. Berhenti, Kwe Ibo. Berhenti atau Pin Cheng akan membunuhmu. Ihaha Kwe Ibo terkekeh genit, meloncat dan berjungkir balik menghindari sebuah serangan jarak jauh Hwasyo itu. Kau terlalu galak, Bengkong. Tapi kalau kau ingin main-main denganku boleh saja. Mari, mendekat dan di sini kita bertanding dan ratu iblis yang bergerak dan memutar tubuhnya tiba-tiba berhenti dan tidak melarikan diri lagi. Pukulan si Hwasyo sudah meledak di sampingnya dan kini Hwasyo itu berkelebat mengejar. Bengkong langsung melepas pukulan lagi ketika wanita itu membalik. Namun begitu pandang matanya silau oleh bagian-bagian tertentu dari si cantik itu, Kwe Ibo terkekeh, maka Hwasyo ini terkesima dan pukulannya merambat setengah jalan. Des! Bengkong Hwasyo terpelanting. Hwasyo itu kaget dan berteriak keras dan Kwe Ibo tiba-tiba menyerangnya. Wanita cantik itu terkekeh dan rambut di atas kepalanya yang harum dan indah tiba-tiba saja melecut dan membalas. Suaranya meledak-ledak dan terpotlah Hwasyo itu bergulingan ke sana kemari. Dan karena lawan bertelanjang bulat sementara dia masih terguncang oleh bagian-bagian tertentu dari tubuh si ratu iblis itu, maka dua lecutan rambut mengenai pipinya dan Bengkong Hwasyo seketika mengeluh. Prat-prat! Hwasyo ini terhuyung-huyung. Anak-anak murid tiba-tiba berdatangan lagi dan berteriaklah Hwasyo itu menyerang lawan. Dia kesakitan dan karena itu bangkit kemarahannya. Tapi ketika lawan meliuk dan menari-nari indah, Tianmobu atau tarian hantu langit dikeluarkan wanita ini maka semua bengong karena kagum akan gerak indah yang amat memikat itu. Prat-prat Bengkong Hwasyo mengeluh lagi. Untuk kedua kalinya dia menerima hajaran, terpelanting dan jatuh lagi namun perasaannya. Sudah tidak keruan lagi. Bengkong Hwasyo adalah tokoh yang liai dan karena itu empat kali lecutan rambut masih juga dapat membuatnya bangun, padahal kalau murid lain pasti tewas dan tinggal nama. Namun karena dia memiliki beberapa sifat yang kurang baik dan satu di antaranya adalah suka mengintip atau mengerling wanita-wanita cantik, hal yang belum diketahui tetua Gobi maka begitu sekarang melihat kepolosan tubuh lawannya ini Hwasyo itu panas dingin dan meremang. Bengkong Hwasyo terguncang dan karena itu berkali-kali dia mendesis ditahan. Kalau saja yang dihadapi adalah Coa Ong dan bukan wanita ini tentu dia dapat melakukan perlawanan sengit. Tapi karena yang dihadapi adalah Kwe Ibo dan Ratu Iblis ini terkekeh-kekeh mempergunakan keindahan tubuhnya, murid-murid yang lain juga bengong dan melotot oleh daya pikatnya ini maka bing. Kong Hwasyo mengeluh panjang pendek ketika dihajar jatuh bangun oleh lawannya ini. Kwe Ibo diam-diam kaget dan penasaran juga bahwa lawan yang sudah terhuyung-huyung ini mampu juga bertahan, jatuh bangun dan jatuh bangun lagi. Maka ketika dia tertawa nyaring dan mendongkol oleh kekuatan lawannya, murid Jileng Hwasyo ini memang patut dikagumi mendadak wanita itu berkelebat mengelilingi lawan dan tiba-tiba rambutnya berputaran cepat melilit leher si Hwasyo. Hei hei, kuat dan bandel. Baiklah, kalau tak mau diajak baik-baik berkawan dengan ku boleh kau roboh, Hwasyo tengik. Rasakan ini dan sekarang kau tak dapat bangun lagi, RRTT rambut tiba-tiba membelit dan melilit, cepat dan luar biasa karena Hwasyo itu baru saja bangkit berdiri. Bengkong masih terhuyung dan kepalanya pun pening, bukan semata oleh pukulan-pukulan lawan tetapi juga karena pemandangan itu. Tubuh Kwe Ibo memang terlalu penuh pesona. Maka begitu rambut membelit dan Hwasyo ini tercekik tiba-tiba kaki wanita itu menjejak dan Bengkong Hwasyo mengeluarkan teriakan tertahan. Aung dah, Kwe Ibo terkekeh. Jejakan kedada lawannya itu membuat tarikan semakin kuat. Bengkong Hwasyo melotot karena napasnya terhenti, rambut melilit dan tajam mengiris kulit. Namun karena dia adalah murid utama dan Sinkang cepat dikerahkan naik maka begitu melotot tiba-tiba tangannya pun bergerak menarik rambut itu, membuat lawan tertarik ke depan dan siap beradu kepala. Aihah Kwe Ibo tak menyangka. Tindakan Bengkong Hwasyo memang jitu dan tepat. Sekali. Hwasyo itu hendak mengadu jiwa dengan jalan mengadu kepala. Tapi karena wanita ini tentu saja tak mau dan Kwe Ibo menggerakkan tangan yang lain maka serudukan atau tumbukan kepala Hwasyo itu diterima telapak tangannya. Plak. Bengkong Hwasyo mengeluh. Hwasyo ini roboh dan terguling pingsan. Di ubun-ubunnya terdapat cap lima jari yang merah membara. Dan ketika Hwasyo itu tak bergerak lagi dan Kwe Ibo melepaskan lilitan rambutnya maka wanita itu berkelebat dan menggertak murid-murid lain yang akan maju ragu-ragu. Hayo, siapa mau mampus. Boleh coba dan mari menerima tamparanku. Murid-murid mundur. Mereka gentar dan akhirnya membiarkan saja wanita itu terkekeh berkelebat ke ruangan lain. Tapi ketika beberapa di antaranya membuntuti dari jauh dan tetap mengganggu wanita itu maka Kwe Ibo melepaskan pukulan jarak jauhnya dan memasuki ruangan-ruangan lain untuk mencari kitab Butek Chin Ong, sampai akhirnya tiba di belakang dan tertariklah wanita itu akan sebuah ruangan gelap di mana semua murid yang mengejar tiba-tiba berhenti. Mereka pucat menjatuhkan diri berlutut menghadap ke ruangan gelap itu, berseru dan mencegah agar si ratu iblis itu tak memasuki pula ruangan itu, murid-murid kelihatan marah tapi juga bingung. Dan ketika wanita ini malah gembira dan memasuki ruangan terakhir itu, yang ada di belakang maka Kwe Ibo terkekeh dan melesat ke dalam, gerakannya seperti seekor burung walet menyambar. Hei hei, kalau begitu di sini Butek Chin Ong berada, keledai-keledai gundul. Biar aku masuk dan kalian boleh menggonggong di situ. Namun baru wanita ini masuk beberapa tombak mendadak terdengar kesiurangin dingin menyambar dari dalam, langsung menyambut atau mendorong wanita itu hingga Kwe Ibo terkekek. Ratu iblis ini tentu saja menggerakkan tangannya dan menghantam. Tapi ketika dia terlempar dan terbanting terguling-guling, bukan main kagetnya maka terdengar serun lirih mengusir wanita ini. Omi Tohut, enyahlah, Kwe Ibo. Tempat ini tak boleh dimasuki siapapun. Keparat wanita itu memekik, segera mengenal suara itu. Kau kiranya, Jileng Hwasiu. Ah, kau Jahanam dan aku akan masuk dan Kwe Ibo yang meloncat bangun. Dan berjungkir balik menerjang tiba-tiba kembali masuk dan nekat memenuhi keinginannya. Namun ketika kembali berkesiurangin dingin itu dan wanita ini menjerit lagi-lagi si Ratu Iblis terbanting. Aduh, keparat kau, Jileng. Tapi aku akan tetap masuk. Tak boleh, suara itu lirih dan lemah. Kembali dan tinggalkan tempat ini, Kwe Ibo. Wanita macam kau tak boleh mengotori tempat ini, Des dan Kwe Ibo yang kembali terlempar dan mencelat terguling-guling akhirnya tujuh kali didorong dan diterbangkan keluar. Wanita itu melengking-lengking dan sudah mencoba untuk membalas atau menghindar. Bahkan, ketika dorongan terakhir mendorongnya demikian kuat tiba-tiba dia menjejakan kakinya dan berusaha lewat atas, mengirap pukulan itu akan meluncur di bawah namun tak. Tahunya dari segala penjuru angin dorongan itu menyambar. Dia membentur tembok tenaga yang amat dasyatnya dan tiba-tiba sebuah totokan jarak jauh bercuit mengenai lututnya. Dan ketika dia terbanting dan menjerit kesakitan, lutut serasa hancur maka wanita itu pucat dan gentar, apa boleh buat bergulingan menjauh keluar dari kamar atau tempat gelap itu. Jileng, kau tua bangka keparat. Tak tahu malu terhadap wanita. Hektomet terhelaan napas panjang itu lembut dan sareh. Pinceng tak ada urusan denganmu, kawai ibu. Dan kau pun tahu tak boleh ada wanita yang masuk ke sini. Pergilah, atau kakimu nanti lumpuh semua. Wanita ini melengking-lengking. Akhirnya dia meloncat bangun dan terpincang menyambar. Anak-anak murid yang berlutut. Jalan keluar memang dipenuhi hwasyo-hwasyo muda itu. Dan ketika kawai ibu melayang dan mengetuk kepala anak-anak murid itu, yang tak berani berdiri mendengar adanya suara di kamar gelap itu maka kawai ibu tiba-tiba menjerit karena entah bagaimana kepala anak-anak murid yang diketuknya untuk dibunuh itu tiba-tiba keras dan membuat jarinya kesakitan, mental dan berkeratak. Aduh, jahanam jileng hwasyo. Kau tak kenal kasihan, tua bangka, awas kau berhutang dua kali. Kwe ibu meluncur dan menangis. Anak-anak murid tertegun dan tak ada satupun yang tahu bahwa tadi ketika ketukan atau jari wanita itu akan menewaskan hwasyo-hwasyo yang berlutut. Maka dari kamar gelap itu menyambar sepotong papan cahaya yang menangkis atau menerima ketukan jari si ratu iblis itu. Cahaya ini menyambar demikian cepat hingga tak ada anak-anak murid Gobi yang melihat, kecuali si ratu iblis itu sendiri. Dan ketika papan cahaya itu menangkis dan mementalkan jarinya, yang kalau diteruskan tentu akan patah sendiri maka si ratu iblis memekik-mekik dan bercat serta semakin gentar saja. Ji Leng Hwasyo menunjukkan kesaktiannya dan tanpa memperlihatkan diri ketua Gobi itu menyelamatkan murid-muridnya, bukan main hebatnya. Dan ketika wanita ini meluncur dan terbang meninggalkan tempat itu, menangis karena lutut dan jari-jari yang dipakai mengetuk serasa akan remuk. Maka suara dari kamar gelap tiba-tiba terdengar lagi menyuruh anak-anak murid itu pergi, penuhi bawa. Kembali dan bekerjalah kalian seperti biasa. Tolong suheng kalian Beng Kong Hwasyo dan suruh susyok kalian Ji Beng Hwasyo ke sini. Maaf, seorang murid mencoba menjawab. Susyok Ji Beng sedang menghadapi Choa Ong, Su Hu. Mungkin sekarang belum selesai dan menunggu beberapa saat lagi. Urusan di sana sudah selesai, panggil susyokmu dan jangan banyak bicara lagi. Ba, baik dan murid ini yang kaget serta pucat akhirnya mengangguk-angguk dan bangkit berdiri memutar tubuhnya, lari dan menyusul saudara-saudaranya dan mereka saling berbisik bahwa ketua mereka sekarang semakin sakti. Kwe Ibo yang hebat itu diusirnya tanpa memperlihatkan diri. Dan ketika murid itu pucat dan ngeri membayangkan kesaktian. Ketuanya ini maka benar saja di arah barat Ji Beng Hwasyo juga sudah selesai mengusir Choa Ong. Tadi, ketika Beng Kong Hwasyo diperintahkan mengejar Kwe Ibo maka Ji Beng Hwasyo yang meramelek dan rentah ini mengejar Choa Ong. Kakek itu mengobrak abrik ruangan barat dan menghancurkan apa saja, menyelinap dan kucing-kucingan dengan Hwasyo ini yang mengejar di belakang. Tapi karena Ji Beng lebih tinggi dan kesaktian Hwasyo itu mampu mengatasi Choa Ong maka begitu si kakek terkekeh dan menghancurkan sebuah harca singa tiba-tiba Hwasyo ini berkelebat dari samping dan melepas pukulan ke kakek ular itu yang hendak meloncat dan menyelinap ke ruangan lain. Choa Ong, cukup sudah. Pin Cheng tak mau kucing-kucingan lagi denganmu dan ini yang terakhir. Si kakek ular terkejut. Dia sedang tertawa-tawa ketika menghancurkan patung singa itu, geli karena empat kali, Ji Beng Hwasyo harus kecelik mengejar dirinya, yang berkelebat dan berputaran di kuil-kuil kecil itu. Maka begitu lawan Tau-Tau muncul di samping dan mencegat jalan larinya, yang siap dan akan memasuki ruangan lain maka kakek itu terkejut karena pukulan ujung jubah tiba-tiba telah mendekati dahinya. Keparat Choa Ong membentak. Jangan sombong dan pengah, Ji Beng. Kalau kau menganggap ini yang terakhir justeru aku menganggapnya sebagai permulaan des. Dan kakek itu yang menggerakkan tangan menangkis ujung jubah tiba-tiba terpekik. Karena ujung jubah mementalkan tangannya, pedas dan yilu dan kakek ini terhuyung karena kalah tenaga. Wakil ketua Gobi itu memang hebat. Dan belum kakek ini memperbaiki diri. Tiba-tiba Ji Beng yang gemas dan marah kepada kakek ini sudah berkelebat dan menyerang lagi. Kali ini ujung jubahnya yang lain ikut bicara. Sekarang Pin Cheng akan menangkapmu. Hwasio itu jelas gusar. Menyerah baik-baik atau kau mampus, Choa Ong. Pin Cheng tak dapat membiarkan lagi sepak terjangmu dan terima ini. Plak-plak si kakek ular menjerit, tak sempat menangkis lagi dan dua pukulan itu mengenai pelipisnya. Kakek ini terpelanting dan Ji Beng Hwasio sudah siap meringkusnya karena Hwasio itu mengejar dan lengan jubahnya yang panjang tiba-tiba mulur dan siap mengulung kakek ini dalam sebuah serangan terakhir. Tapi ketika Choa Ong membentak dan melepas sepasang ularnya, di tubuh kakek ini memang banyak bergelantungan ular-ular berbisa maka dua ekor ular itu terbang dan menggigit Hwaslo ini, bukan di sembarang tempat melainkan matanya. Dan karena serangan itu jelas berbahaya karena Choa Ong tahu bahwa lawannya kebal terhadap gigitan ular-ular berbisa, kecuali kedua matanya itu maka Ji Beng Hwasio mengelak dan apa boleh buat menarik kembali ujung bajunya itu untuk mengebut dua ekor ular ini. Plak! Ular-ular itu roboh. Mereka seketika terkulai dan tewas oleh kebutan ujung jubah wakil ketua gondi ini. Ji Beng Hwasio nenggeram. Tapi karena kesempatan itu dipergunakan Choa Ong untuk bergulingan menjauh. Menyelamatkan diri, maka kakek itu terbahak dan tiba-tiba mencabut serulingnya. Haha, sekarang aku akan mengadu jiwa, Ji Beng. Kalau kau benar-benar menghendaki aku maka aku pun juga akan menghendaki nyawamu. Lihat si kakek meniup, cepat dan melengking-lengking dan sebuah suara aneh tiba-tiba naik turun dalam irama seruling itu. Ji Beng berubah mukanya karena tiba-tiba dari empat penjuru terdengar suara mendesis-desis dan ratusan ular muncul, cepat sekali, seperti siluman. Dan ketika Hwasio itu terbelalak karena tempat itu tau-tau sudah diketpung ratusan binatang melata ini, besar kecil dan berwarna-warni. Maka ular yang ditubuh Cho Aung juga merayap turun dan menggelesar cepat menuju ke Hwasio Godi ini. Menyerang. Haha, rasakan, Ji Beng. Bunuh mereka itu kalau ingin selamat. Terkutuk Seng Hwasio berkelebat dan mengebutkan jubahnya ke kiri-kanan. Kau licik dan jahat, Cho Aung. Pin Cheng tak boleh membunuh banyak nyawa hanya untuk dirimu seorang. Minggir, singkirkan ular-ularmu ini. Namun ular-ular itu menyerbu kembali. Tujuh yang pertama yang dikebut Hwasio ini tidak mati. Ji Beng sudah merasa cukup dengan membunuh yang dua tadi, yang dilepas Cho Aung dan menyambar matanya. Dan karena binatang-binatang itu hanya alat bagi si raja ular ini dan mereka menyerbu mengikuti irama suling, yang naik turun dan berirama ganas maka Hwasio ini menjadi sibuk karena Cho Aung yang dikejar selalu berloncat-loncatan dan menghindar tak mau didekati, jauh di balik ularnya itu. Haha, ayo, Ji Beng. Hadapi dulu anak-anakku itu dan nanti kita mengadu kepandayan lagi. Keparat. Kau keji dan curang, Cho Aung. Tapi Pin Cheng tak akan membunuh mereka ini. Lihat, Pin Cheng akan mengusir mereka, Prat dan ketika Hwasio itu mengecek dua batu hitam yang tiba-tiba mengeluarkan api maka Hwasio ini sudah menyambar ranting kering dan membakar ranting itu. Lalu ketika ular terkejut dan suara suling juga berhenti, Cho Aung terkejut dan membelalakan mata maka Ji Beng Hwasio sudah menyambar atau merauk daun-daun kering untuk akhirnya dilempar ke arah sekumpulan ular-ular itu setelah dibakar. Nah, Hwasio itu melihat ular membalik dan lintang pukang, ketakutan melihat api. Pin Cheng tak perlu membunuh mereka, Cho Aung. Sekarang ikut aku dan Pin Cheng tangkap. Si Raja Ular memekik. Dia meniup lagi sulingnya dengan gencar namun tiba-tiba pukulan jarak jauh dilepas Ji Beng Hwasio. Wakil Gobi itu tak memberi kesempatan si Raja Ular untuk memperbaiki posisi ularnya, melepas serangan dan yang dituju adalah suling, bukan pemiliknya. Dan ketika suling hancur dan pecah berkeping-keping, ular sudah saling gigit dan panik disambar api maka Cho Aung berjungkir balik dan turun dari pohon, karena tadi kakek itu nongkrong di sana. Tapi begitu Ji Beng berkelebat dan melepas pukulan lagi, ular sudah ceral berai maka kakek ini melengking dan menangkis. Duh! Kakek itu terpental. Ji Beng memang hebat dan wakil ketua Gobi ini berkelebat lagi melancarkan pukulan. Cho Aung sibuk dan memaki-maki. Dan ketika anak-anak murid datang berlarian dan menggebah ular-ular itu, mereka akhirnya menyusul dan melihat wakil ketua mereka ini maka tanpa disuruh mereka. Tahu apa yang harus mereka lakukan, yakni menyerang ular-ular itu dengan api. Ular memang takut dengan api. Dan ketika Cho Aung terpental dan selalu kalah kuat dengan Hwasyo Gobi ini, memekik dan memak-maki tiba-tiba kakek itu melepas ular besar yang melilit di lehernya untuk kemudian diputar dan menghantam Ji Beng Hwasyo, yang sudah mendesaknya sedemikian hebat. Keparat, keledai gundul busuk. Terimalah dan mampuslah bersama ularku. Ji Beng mengelak. Dia tak mau membunuh makhluk hidup lagi namun ular itu ternyata ular istimewa, atau mungkin si raja ular menggerakannya sedemikian rupa hingga ketika si Hwasyo mengelak mendadak ular ini meliuk, tepat sekali memagut ujung hidung. Dan karena ular itu juga membuka mulutnya dan bau tak sedap keluar dari situ, amis dan busuk maka Ji Beng menggerakkan tangannya dan apa boleh buat dia mengebut kepala ular yang seketika wancur. Prak. Cho Aung terbahak tapi juga merintih. Tiga ular kesayangannya tewas dan kakek itu berjungkir balik ke belakang, lari dan menerjang murid-murid Gobi yang mulai mengurung. Dan karena mereka jelas bukan tandingan kakek ini sementara Beng Kong Hwasyo dan Lukong Hwasyo tak ada di situ, Lukong bahkan tewas oleh kelicikan kakek ini, maka murid-murid terpelanting dan sebagian bahkan sudah melempar tubuh bergulingan ketika si raja ular datang. Awas! Peringatan itu cukup. Cho Aung terkekeh dan sebentar saja keluar dari kepungan. Hwasyo Hwasyo muda menyebak sementara Ji Beng baru saja menangkis serangan ular dan tertegun di sana. Tapi ketika Cho Aung terbang dan meninggalkan tempat itu, memaki-maki maka Hwasyo itu juga bergerak dan meluncur mengejar lawan. Berhenti, jangan pergi senak ini. Dua orang itu berkelebat seperti iblis. Mereka lewat begitu cepat di antara murid-murid yang ada di kiri kanan, wakil Goli itu marah bukan main karena setelah mengacau tiba-tiba saja kakek ini pergi, begitu enak. Namun ketika Ji Beng meluncur dan terbang di pintu gebang, kebetulan bertemu dengan murid-murid yang baru saja bertemu ketuanya maka Hwasyo muda yang tadi menjawab perintah Ji Leng Hwasyo tiba-tiba berseru. Su Siok, Su Hu memanggil Mu. Kwe Ibo juga sudah diusir keluar dan Beng Kong Su Heng terluka. Ji Beng tertegun. Seruan atau panggilan itu membuat dia berhenti. Cho Aung terkekeh-kekeh dan lenyap di sana, murid-murid Goli Malang melintang ikibas kakek ular itu. Dan ketika Hwasyo ini mendesah dan kecewa, ketua Gobi memanggilnya maka tiba-tiba kakek itu mencabut sebatang rumput dan melemparkannya ke arah Cho Aung yang sudah hampir lenyap di bawah batu karang. Cho Aung, kau beruntung. Pin Cheng menyesal. Tapi Pin Cheng titip ini untukmu. Si Raja Wiar menjerit. Cepat melebih anak panah melesat sekonyong-konyong sebatang rumput itu menyambar lawan. Cho Aung tak menyangka dan terkekeh-kekeh karena Ji Beng berhenti di pintu gebang, dipanggil ketuanya. Maka begitu lengah dan rumput menancap bagai anak panah, tembus dan dalam tiba-tiba kakek itu terpelanting namun Cho Aung sudah meloncat bangun dan melarikan diri lagi. Kakek itu memaki dan melotot sejenak untuk akhirnya lenyap meninggalkan lawannya. Ji Beng Hwasyo tampak termangu-mangu di pintu gerbang. Dan ketika Raja Ular maupun si Ratu Iblis tak ada lagi, murid-murid terpaku namun segera menolong yang luka atau tewas maka Ji Beng berkelebat dan murung menghadap suhengnya. Hari itu Gobi mendapat celaka dan semua orang bersedih. Rata-rata menunjukkan rasa duka yang dalam tapi beberapa murid malah ada yang bersinar-sinar matanya, bukan marah oleh kejadian ini melainkan terbayang dan tertuju ingatannya kepada tubuh si Ratu Iblis yang aduhai. Mereka itulah murid-murid yang tergetar berahinya. Dan mulai runtuh. Kwe Ibo telah merangsang Hwasyo-Hwasyo muda untuk berpikiran cabul. Dan ketika murid-murid yang ini pergi dan menyelinap diam-diam, ingin mencari dan memuaskan hasrat berahinya kepada wanita di luar maka Kwe Ibo sendiri terkekeh dan sempat menyambar seorang Hwasyo muda. Hei hei, turun dan berhenti di sini Kwe Ibo melempar Hwasyo itu dan juga penghau. Wanita ini telah memulihkan jari dan lututnya, diam-diam gemas kepada Jileng Hwasyo namun juga gentar bahwa ketua Gobi yang sakti itu masih juga hebat. Kalau saja tak tertarik untuk mencari Butek Chin Keng itu tak mungkin dia ke Gobi. Sialan, dua kali dia menelan kekalahan. Tapi terkekeh dan bersinar-sinar memandang Hwasyo muda itu, yang sejak tadi melotot dan menggigil. Memandangi tubuhnya wanita ini lalu membebaskan totokan dan menendang Hwasyo itu agar bangun berdiri. Bangun, bangun. Jangan melotot saja dan ikuti perintahku. Si Hwasyo muda ketakutan. Dia dirangsang berakhir tapi juga gentar menghadapi si Ratu Iblis ini, yang dapat bersikap demikian kejam dan ganas. Tapi melihat wanita itu terkekeh dan sikapnya ramah, mulut dan deretan gigi yang putih bersih itu membuatnya terpesona makada menyeringai dan menjatuhkan diri berlutut agar si Ratu Iblis tak membunuh. Ampun, lociampu tentu tak akan membunuhku. Apa yang hendak kau perintahkan, lociampu? Apa yang harus kulakukan? Hei hei, aku ingin kau berdiri dan tidak berlutut begini. Kau ku suruh bangun, dan jangan menyebut aku lociampuah, orang tua sakti. Apakah aku sudah tua bangka dan tidak cantik? Kau menghina dan mentaku hajar. Ayo bangun, jangan berlutut, plak rambut si Ratu Iblis menyambar, langsung membelit dan menarik leher Hwasyo muda itu hingga menjerit terangkat. Hwasyo ini tersentak dan seketika melayang ke arah lawannya. Dan ketika Kau Ibo menangkap dan mencengkeram pundaknya maka Hwasyo itu kembali menggigil dan ketakutan. Ampun, ampun, aku salah nah, bagaimana kau menyebutku? Dewi jelita, Kowonio, Nona, yang baik. Hei hei, bagus. Tapi aku lebih senang dipanggil Kau Ibo, biar ngeblis. Hayo, sebut Kau Ibo dan tatap mataku. Hwasyo itu pucat. Dia mengangkat mukanya dan menatap wajah si Ratu Iblis. Mula-mula ketakutan tapi senyum si cantik tiba-tiba menggutarkan hatinya. Kau Ibo tertawa dan tawa itu bukan main manisnya. Ah, Hwasyo itu menelan ludah, tersenyum. Dan ketika Kau Ibo juga tersenyum dan melepaskan cengkeramannya maka Hwasyo itu ditanya namanya. Kau murid keberapa di Gobi? Siapa namamu? Aku, aku Hai Ceng Hwasyo. Hush, disini tak ada Hwasyo, Hai Ceng. Kau pemuda tampan yang tak pantas menjadi. Hwasyo. Kau sekarang adalah sahabatku. Kau murid keberapa? Aku, aku murid tingkatan 5. Hektometer, rendah sekali. Pantas. Apakah kau masih ingin tinggal di Gobi? Apakah kau tak ingin menjadi sahabat atau muridku? Si Hwasyo tertegun. Jawab Kau Ibo terkekeh. Apakah kau tak suka kepadaku, Hai Ceng? Apakah kau tak ingin menjadi kekasih atau muridku? Ke kekasih? Ya, kau ingin, bukan? Bukankah kau tak lepas-lepas memandang tubuhku? Hektometer, Jileng Hwasyo telah mengusir aku dengan kera menyakitkanlah melempar pakaianku dan tak menggantinya dengan pakaian utuh. Ini harus dibalas. Aku akan menghajarnya kelak tapi sekarang kau betulkan dulu letak kancing bajuku ini. Lihat, kancingnya lepas sebuah Kau Ibo menarik atau menyingkap kancing bajunya itu, memperlihatkan pakaiannya yang sobek-sobek dan tentu saja Hwasyo muda ini melotot dan serasa berhenti. Ini napasnya melihat Kau Ibo memperlihatkan buah dadanya, tanpa malu-malu dan mencuatkannya begitu saja. Bukan main. Dan ketika Hwasyo itu terbelalak dan melotot lebar, Kau Ibo terkekeh dan menarik kepalanya maka disuruhnya Hwasyo muda itu membetulkan letak bajunya. Kau selalu melotot ke sini. Jangan takut, sentuh dan pegang sesu kamu tapi betulkan kancing bajuku ini. Nau? Ma, mau. Nah, mulai. Tapi Kau harus membersihkan seluruh tubuhku dengan pakaianmu itu. Apa? Hai Hik, artinya lepas seluruh pakaianmu itu dan bersihkan tubuhku dengan itu, hai ceng. Baru setelah itu Kau boleh pegang-pegang sesu kamu. Ah, jadi aku. Tanda petik. Ya si Ratu Iblis memotong, terkekeh, Kau boleh bercinta denganku, hai ceng. Tapi Kau harus membersihkan dulu semua tubuhku. Nah, mulai dan lepas pakaianmu, buang jubah Hwasyo itu. Hai ceng melunjak. Bagai hari mau mendapat kelinci genuk tiba-tiba saja dia mendengus dan berjingkrak melepas pakaiannya. Kau ibu. Meraih lehernya dan memberi sebuah ciuman nikmat, sekejap saja dan sudah dilepas kembali namun si Hwasyo sudah merasa diterbangkan. Dia mabok dan tertawa gembira. Dan karena Hwasyo ini memang murid Gobi yang lemah imannya, tergir dan sudah tersentak oleh janji yang melambungkan sukma itu maka begitu ciuman mendarat dan dilepas lagi tiba-tiba dia sudah melepas seluruh pakaiannya dan menubruk lawannya dengan sikap tak sabar. Dia tahu bahwa Kau ibu main-main dengan kancing bajunya itu, bukan disuruh membetulkan melainkan justeru disuruh melepaskan. Hal yang membuat Hwasyo muda ini gembira. Tapi begitu dia menubruk dan menerkam wanita ini, gejolak berahinya membakar sampai ke ubun-ubun kepala tiba-tiba terdengar jeritan ngeri ketika tangan Kau ibu bergerak ke bawah dan Menerkam anggota rahasia murid Gobi itu, memetot atau menariknya copot. Hai hek, kau muda dan kuat, hai ceng. Tentu kejantananmu akan membuatku semakin awet muda, kerot sesuatu terlepas dari tubuh Hwasyo muda itu, disusul jatuh atau berdebuknya murid Gobi ini. Dan ketika Kau ibu terkekeh dan menggerakkan jarinya yang berlepotan darah, menelan sesuatu seperti harimau rakus menikmati daging segar maka Penghou yang terbelalak dan tertotok urat gagunya tiba-tiba pucat dan roboh pingsan. Anak ini tadi dibebaskan Kau ibu namun lutut dan urat gagunya ditotok. Dia dilempar ke sudut dan tentu saja menonton semua kejadian itu. Kalau saja Penghou dapat mengeluarkan suara tentu dia berteriak-teriak dan memaki hai ceng Hwasyo itu. Hwasyo muda ini adalah satu di antara tukang kebun, murid. Tingkatan lima dan Penghou sendiri sejak dulu sudah kurang suka. Hwasyo ini suka menjitak dan mengganggunya. Tapi begitu Kau ibu membunuhnya dan Penghou melihat apa yang dilakukan si ratu iblis ini, membetut bagian tubuh hai ceng Hwasyo dan menelannya sebagai jamu kuat, hal yang membuat anak itu hampir muntah-muntah dan tak tahan maka Penghou akhirnya roboh dan jijik serta muak oleh keganasan atau kekejian si ratu iblis ini. Kau ibu terkekeh dan meneruskan mengunyah makanan itu sampai habis, tak peduli kepada Penghou namun akhirnya membersihkan bibir dengan jilatan-jilatan ujung lidahnya. Mulut dan lidah wanita ini bergerak-gerak seperti mulut atau lidah ular. Namun karena mulut dan lidah wanita itu berlepotan darah, padahal dia mengunyak dan membersihkan itu sambil tertawa-tawa maka wanita ini terasa sungguh lebih menyeramkan daripada ular. Kau ibu benar-benar patut dijuluki biang iblis karena dia memang benar-benar iblis. Iblis wanita meskipun dia cantik jelita. Dan ketika wanita itu selesai membersihkan mulutnya dan mayat He Cheng Ho Sio terkapar di situ, tak diperdulikan, mendadak terdengar tawa dan tepuk tangan seorang anak. Bagus, bagus. Kau telah menunjukkan kehebatanmu, Lo Chiampua. Dan kau tentu sedang melatih ilmu mu bin Siao Kwei, mempercantik diri. Kwei ibu terkejut. Dia menoleh dan seketika menengok ke atas karena tahu-tahu Chi Kuan, anak itu, nongkrong dan bertepuk tangan di atas batu karang. Batu itu tinggi dan wanita ini tertegun bagaimana si anak dapat duduk di situ, tanpa bantuan orang lain. Tapi begitu sadar dan terkekeh mencelat mendadak ratu. Iblis ini menyambar dan menarik anak laki-laki itu. Hei hei, kau, Chi Kuan. Ih, mengejutkan saja tapi aku kagum kepadamu. Namun ratu iblis tersentak. Chi Kuan yang disambar dan diraihnya mendadak lenyap ke bawah, seperti ditarik atau dihentak seseorang. Dan ketika wanita itu tiba di atas dan berjungkir balik di sini, mau tak mau berseru marah maka sebuah tangan kurus tahu-tahu menjulur dan mencengkeram buah dadanya, dari balik batu karang itu. Plak Des. Si ratu iblis terpental meluncur ke bawah. Dia tak menyangka serangan itu tapi sudah menangkisnya dengan pekekan kaget. Seseorang muncul dari balik batu karang itu. Dan terkekeh-kekeh menyerangnya, langsung saja mencengkeram buah dadanya. Tapi karena dia mementalkan serangan itu meskipun diri sendiri juga terlempar dan rejungkir balik maka wanita ini melotot melihat seorang kakek tinggi kurus berkelebat dan berdiri di depannya. Kakek yang seperti batang bambu. Hehehe, kau tangkas dan masih mengagumkan, kau ibu. Dan tubuhmu, HMM. Masih menggiurkan dan penuh pesona. Keparat si ratu iblis melengking. Kau kiranya, Tio Jinmo, hantu bambu. Sungguh membuat kaget dan gusar. Kau lancang dan kurang ajar, berani benar mau meremas-remas buah dadaku, tartar dan rambut yang bergerak dan menjeletar nyaring tau-tau telah menyerang dan menyambar kakek ini. Tio Jinmo terkekeh dan tubuhnya yang tinggi. Kurus itu meliuk seperti bambu, ajaib, tau-tau luput menerima serangan ganas itu. Dan ketika kau ibu melengking dan menyerang lagi, bergerak dan menjeletarkan rambutnya yang berubah bagai ribuan kawat baja maka kakek itu tertawa parau menggerakkan kedua tangannya, menghalau. Hehehe, tak usah berang tak usah geram, kau ibu. Kita sama-sama anggauta tujuh siluman langit dan sama-sama memusuhi keledai-keledai gundul gobi, plak-plak kakek dan ratu iblis itu sama-sama tergetar, Hendak dilanjutkan dengan satu tamparan miring namun Tio Jinmo sudah menangkap lengan lawannya itu. Dan ketika kakek ini terkekeh dan berputar ke belakang, tak mau diserang lagi maka kakek yang seperti batang bambu itu menuding. Lihat, anak ini bersinar-sinar memandangmu. Katanya kau yang menjadi gara-gara dari semua keributan di godi dan kini ingin ikut kita. Kwe ibu menghentikan pukulannya. Dia terbelalak memandang Cikuan karena anak itu memang berseri-seri memandangnya, matanya penuh kagum tapi juga nakal, menembus pakaian dalamnya dan ratu iblis ini merasa betapa pandangan anak laki-laki itu menggatalkan bagian yang dipandang. Dan ketika ia terteguntap terkekeh, berkelebat dan menyambar anak itu maka ratu iblis ini menyesapkan kepala anak itu ke buah dadanya. Hei hei, kau seperti laki-laki dewasa, Cikuan. Pandang matamu sudah mampu menggutarkan berahi. Ih, daripada dinikmati Tio Jinmo lebih baikkah saja yang masih segar dan burni ini, hei hei Cikuan dibenam-benamkan di buah. Dada wanita itu, diremas dan diciumi tengkuknya dan Cikuan sendiri tertawa menggigit benda yang empuk kenyal itu. Anak ini sendiri masih belumlah dewasa namun gairah atau nafsu itu sudah muncul, meskipun belumlah sesempurna laki-laki matang. Dan ketika sambil tertawa dia menggigit dan membuat lawannya kegelian, kwe ibo terkeh dan menjerit tertahan maka anak itu dilempar dan ditepuk pantatnya. Ih, kau ngawur, belum bisa. Hei hei, ke sana, anak manis. Biar ku tunggukah sampai dewasa dan lihat kakek siluman itu melotot. Cikuan tertawa. Tio Jinmo memang melotot karena yang mendapat keberuntungan itu bukanlah dirinya, melainkan si bocah. Namun terkekeh dan mengusap-usap mulutnya dengan tanda kotor kakek ini berseru. Wah, tak perlu melotot. Kalau kau tak mau memberi tak mungkin aku harus memaksa, kwe ibo. Kau memang menarik dan menggairahkan namun seperti mawar berduri. Hei hei, aku tak perlu iri kepada anak ini. Hekto meteratu iblis bersinar-sinar, bertolak pinggang. Sekarang katakan apa maumu dan kenapa ada di sini, Jinmo. Mana teman-teman kita yang lain dan apa yang kau cari di sini? Hei hei, aku mendengar tentang Butek Chinkeng. Wutsi ratu iblis berkelebat, tiba-tiba menusukan dua jarinya. Dari mana kau tahu? Siapa yang memberi tahu? Bederbah, kau tajam pendengaran, Jinmo. Namun kau mampus kalau coba-coba merampas kitab itu dari tanganku, plak-plak dan si kakek yang mengelak dan terpaksa menangkis serangan. Ini tiba-tiba tertawa parau ketika mementalkan serangan, mau diserang lagi namun buru-buru mengangkat tangan tinggi-tinggi. Hantu bambu itu berseru agar Kwe Ibo tidak menyerangnya. Dia tahu itu dari Cho Aung. Dan ketika Kwe Ibo terbelalak dan menghentikan serangan, metu berkilat berbahaya maka Tio Jinmo memberikan penjelasannya. Cho Aung telah memberi tahu kepadaku dan juga teman-teman yang lain tentang kitab rahasia dari Godi ini. Aku datang dan kini ada di sini. Tapi karena kulihat Ji Beng Ho Shou dan Su Hengnya itu masih terlalu lihai maka aku menonton saja kekalahan kalian dan menunggu di sini. Ketarat. Cho Aung memberi tahu kepada yang lain-lain juga. Jahanam tua bangka itu memberi tahukan kepada semuanya. Benar, dan kau tak perlu marah, Kwe Ibo. Kan kita sama-sama sahabat. Ada rejeki harus dibagi ada derita dipikul bersama. Terkutuk si ratu leblis itu berkelebat dan melengking-lengking. Ku bunuh dia, Jinmo. Tunjukkan padaku di mana ular siluman itu. Dia di balik bukit itu, istirahat. Ah, akan kulabrak dan ku cari dia dan Kwe Ibo yang marah dan melupakan Peng Ho tiba-tiba terbang dan meluncur ke tempat yang ditunjukkan temannya, lupa atau tak peduli kepada anak itu dan tiba-tiba hantu bambu ini pun menyeringai aneh. Dia melihat bayangan lain dari arah yang berbeda. Dan ketika Cik An mengerutkan kening dan heran memandang kakek itu, yang memberi tanda agar dia diam maka muncul dan berkelebatlah bayangan Cho Aung, kakek yang mendesis-desis. Menahan rumput hebring yang masih menancap di pundaknya. Keparat, bedebah Jahanam. Kau di sini, Jinmo. Melotot dan tidak segera menolongku. Aduh, Ji Beng si keledai gundul sungguh kurang ajar. Dia menyakiti dan menancapkan benda ini ke pundakku. Tolong cabut atau ku suruh ular-ularku mengeroyukmu. Hehehe, datang-datang main ancam. Wah, tanganku sedang kaku, Cho Aung. Coba suruh anak itu mencabutnya dan biar aku mempersiapkan biji-biji bambuku trik-trik. Seperti sulapan atau sihir saja tiba-tiba Tio Jinmo mengeluarkan puluhan li-li di bambu yang diketrik-ketrikan di antara jari-jarinya. Suaranya aneh dan menyakitkan telinga dan Ciko An yang terbelalak tiba-tiba tertegun karena dua biji bambu tiba-tiba terloncat dan menyambar pundak Cho Aung. Kakek itu. Berkata biarlah Ciko An yang mencabutnya tapi bambu atau sepasang li di bambu itu sekonyong-konyong melejit dan terbang ke pundak si raja ular ini. Di situ masih ada sisa rumput yang menancap ke dalam daging, Cho Aung mencabutnya namun rumput itu patah di tengah jalan. Dan ketika kakek ini terkejut tapi tertawa lebar, Tio Jinmo menggerakkan sepasang biji bambunya maka bambu itu tiba-tiba menusuk dan menjepit batangan rumput yang menancap di dalam daging ini. Lalu begitu mereka meloncat dan keluar dari pundak yang luka maka biji bambu itu terbang dan menyambar kembali ke arah Tio Jinmo, sudah menjepit atau membawa sisa rumput bekas lontaran Jibeng Hwasio. Haha, mereka mau kuperintah, Cho Aung. Syukur dan terima kasih. Tapi kau harus membalas budi baikku. Cho Aung tertawa bergelak. Dia tawa tak aneh dari rekan-rekannya ini, merogoh kantung baju dan mengeluarkan sesuatu. Dan ketika sesuatu itu dilemparkan kepada Jinmo dan hantu bambu itu menangkapnya maka seekor ular warna merah digegit dan dikunyah kakek itu, mentah-mentah. Haha, kau doyan ular segar, Jinmo. Biarlah ku berikan ang toco aku kepadamu. Tentu kau akan girang karena kebala racun. HMM, krias-krias Jinmo mengunyah dan meramelek menikmati ular merah itu, tampak nikmat. Kau betul, Cho Aung. Aku ingin semakin kebala racun meskipun tak takuti segala ular-ularmu itu. Haha, kau memang sombong. Kalau kau ingin kebala racun seperti aku maka setiap hari kau harus sarapan ular-ular cobra, dan kau tak mungkin dapat menikmati itu. Karena kau tak pandai memanggil ular. Benar, tapi kalau setiap hari ada kejadian begini dan kau menerima pelajaran dari Ji Beng Ho Sio tentu perutku kenyang. Hehe, terima kasih, Cho Aung. Tapi anak ini mengilar melihat makananku. Biarku beri dia sedikit dan tak usah pelit membagi-bagi rejeki. Krak Jinmo menggigit putus sebagian leher ular, tertawa dan menyerahkannya kepada Chi Koan dan anak itu terkejut karena tiba-tiba disodorilah terbelalak dan memang mengamati kakek itu menikmati ular mentah, rasanya kok seperti enak. Maka begitu Isonori dan Chi Koan terkejut, Jinmo tertawa dan tahu-tahu menjejalkan ular itu ke mulutnya maka anak ini muntah-muntah dan memaki, kalang kabut. Keparat, tua bangka syualan. Aku tak sudi menerima makananmu, Jinmo. Hayo makan sendiri atau aku menghajarmu. Haha, anak yang pemberani Jinmo tertawa aneh, bergerak dan sudah menangkap anak ini. Semakin kurang ajar semakin aku suka, bocah. Coba telan lagi dan yang ini tentu enak Chi Koan tiba-tiba berteriak, meronta namun ditotok dan mendadak sepotong hati yang berlepotan darah dijejalkan ke mulutnya. Dan ketika Jinmo mengurut dan menekan bawah rahangnya maka anak itu jatuh terduduk dan ular mentah itu sudah memasuki perutnya. Huach, Chi Koan muntah-muntah, marah bukan main. Meloncat bangun. Ku bunuh kau, Jinmo. Ku rajang hatimu nanti. Terkutuk, bedebah dan si anak yang menerjang dan membabi buta menyerang kakek itu akhirnya. Menjadi permainan Jinmo yang berloncatan dan mengelak kesana kemari. Kakek itu berkelebat dan tiba-tiba malah lenyap, Chi Koan tertegun. Namun ketika dia menoleh ke kanan kiri tiba-tiba belakang lututnya diketuk orang dan ia pun roboh. Itulah perbuatan Jinmo dan anak itu naik pitam, membalik dan menerjang lawan dan jadilah Jinmo diserang habis-habisan. Dan ketika kakek itu terkekeh-kekeh dan menjewer atau menjentik telinga anak ini, Chi Koan kesakitan dan pedas kulitnya maka terdengar seruan dan bentakan dari kanan. Bagus, serang dan bunuh mereka ini, Chi Koan. Ku bantu kau menghajar Cho Aung dan Pengho yang sadar dan siuman membuka mata, terbelalak dan tertegun sejenak melihat itu tiba-tiba meloncat bangun dan menerjang si raja ular. Pengho tak tahu siapa kakek. Yang satunya itu namun melihat temannya di situ tiba-tiba ia besar hati dan menerjang kakek ini. Cho Aung terkejut tapi mendengus pendek, rasa tak senangnya tiba-tiba muncul karena Pengho tak sesimpatik Chi Koan. Anak ini selalu memusuhi dirinya dan karena dia telah membunuh Lukong Hwesio maka tentu saja anak itu lebih benci kepadanya daripada yang lain, Kwe Ibo umpamanya. Maka begitu mengelak dan menggerakkan kakinya tiba-tiba kakek ini menendang Pengho sampai mencelat. Kau anak setan, pergilah. Pengho menjerit. Ia terbanting dan berteriak tapi menerjang lagi. Kakek itu memang amat dibencinya. Tapi karena Cho Aung bukan tandingannya dan kakek itu terlalu lihai maka empat kali dia bergerak empat kali itu pula Cho Aung menendang dan membuatnya mencelat. Pengho kesakitan tapi semangat dan keberanian yang besar membuat anak itu selalu bangun lagi, menyerang dan menyerang. Dan ketika Cho Aung jengkel karena Pengho betul-betul nekat, matanya berkilat ingin membunuh maka kakek itu membentak dan sekonyong-konyong jarinya menusuk. Tak tahu diri, bandel dan kurang ajar. Baiklah kuantar menyusul gurumu, bocah. Iringi Lukong Hwesio ke neraka. Tapi ketika kakek itu menusukkan jarinya dan Pengho terancam bahaya maut, dahi anak itu akan tertusuk bolong tiba-tiba menyambar empat lidi bambu menyambar dua jari kakek ini. Hehehe, tak perlu gusar. Anak dengan anak, Cho Aung. Yang tua dengan yang tua. Jangan dibunuh dan biarkan mereka ini diadu, prat. Empat lidi itu mengenai jari-jari Cho Aung, hancur dan terpental tapi Cho Aung pun terhuyung menerima serangan jinmu. Hantu bambu itu nencegahnya dan Penghoi pun selamat. Tapi karena si kakek marah dan menggerakkan kakinya maka Penghoi terbanting oleh sebuah sapuan miring. Des! Anak itu mengeluh tak segera dapat bangun berdiri. Cho Aung menendangnya amat keras dan Penghoi menangis, bukan karena takut melainkan saking marahnya menahan sakit. Kakek itu kejam. Tapi ketika jinmu berkelebat dan mengurut kakinya, sembuh dan berdiri dengan mata menyala maka Cikan disambar kakek ini dan diadu dengan Penghoi. Kau bicara tentang bocah bernama Penghoi, tentu ini orangnya. Apakah dia yang mengejek gurumu dan menghinamu? Nah, kau sering memaki-maki anak ini ketika bersamaku, Cikan. Coba sekarang maki-maki dia lagi kalau berani. Jangan buang kentut sembunyi pantat. Cikan dan Penghoi tertegun. Mereka sama-sama berhadapan dan kalau dipikir mereka sebetulnya juga sama-sama menghadapi musuh Gobi. Mereka adalah murid-murid Gobi biarpun Cikan berwata aneh dan liar, suka memerontak. Tapi ketika menyeringai dan ditantang kakek itu, jinmu memanaskan telinganya maka Cikan yang tentu saja tak takut kepada Penghoi sudah berkacak pinggang dan mengejek. Hektometer, siapa takut? Aku memang sering memaki-makinya, jinmu, di belakang atau di depannya. Ini memang Penghoi, murid lukong supek yang hampir saja dikalahkan guruku. Kalau saja dia jujur maka dia melihat bahwa kematian gurunya adalah karena kemenangan guruku. Keparat Penghoi mendulik, membentak. Kematian guruku bukan karena gurumu, Ciko An, melainkan oleh kecurangan si Raja Ular ini. Minggir, aku akan melabraknya kembali namun ketika Penghoi mendorong dan tak mau melayani lawannya, hatinya terbakar oleh sikap dan perbuatan Coa Ong tiba-tiba Ciko An menjegal dan membantingnya di situ. Nanti dulu. Hormat dan lalui aku baik-baik, Penghoi. Jangan seperti perampok. Kau sekarang berurusan denganku, bukan dengan Coa Ong. Nah, minta maaf dan hormati aku seperti gurumu, beluk dan Penghoi yang terjegal dan kaget serta marah tiba-tiba. Ditangkap dan sudah diinjak punggungnya. Jinmu terkekeh-kekeh dan Coa Ong juga tertawa lebar melihat itu. Jinmu hendak mengadu dua anak ini sebagai tontonan yang menarik. Dan ketika Penghoi mengeluh karena injakan itu membuat napasnya sesak, Ciko An berseru agar dia minta ampun tiba-tiba anak ini membalik dan kaki lawan disambar. Dan begitu Penghoi berhasil mencengkeram atau menangkap kaki lawannya itu tiba-tiba Ciko An terguling dan roboh menimpa Penghoi. Bedebah, tak tahu malu. Di sini ada musuh-musuh kita yang utama, Ciko An. Tak seharusnya kau menyerang aku dan menghina. Rasakan, aku pun dapat membalas dan dua anak itu yang bergumul dan pukul-memukul akhirnya bergulingan dan menjerit atau memaki. Ciko An menggigit telinga Penghoi dan Penghoi pun balas menggigit telinga anak itu. Suasananya jadi ramai, seru. Namun karena Ciko An sudah memiliki dasar-dasar kepandayan silat sementara Penghoi belum maka begitu Ciko An bergerak dan menggulingkan tubuh ke kiri, kaki menendang selangkangan Penghoi hingga anak itu terpekik. Maka Ciko An sudah berada di atas dan menindi lawannya, tangan menelikung dan mengganjal leher Penghoi dengan lututnya. Rasakan, kau sombong dan pengah, Penghoi. Hayo minta ampun atau kau kubunuh. Ahu geha Penghoi sesak napasnya, pucat. Tak sedih aku minta ampun, Ciko An. Kau anak seluman. Bocah iblis. Kau masih juga memaki. Tidak mau minta ampun? Aku tak sudih minta ampun, kau boleh membunuhku, Krek dan Ciko An yang memuntir dan menginjak tubuh Penghoi tiba-tiba membuat anak itu berteriak dan pingsan. Tangan Penghoi patah dan berkelebatlah Tio Jinmo menyambar Ciko An. Dan ketika anak ini terangkat naik dan terlempar dari tubuh Penghoi maka kakek itu berseru. Cukup, kau tak boleh membunuh dan Ciko An yang mendesis dan pucat bergulingan meloncat bangun, marah memandang kakek ini tiba-tiba mengeram dan menghardik, hal yang membuat hantu bambu itu tercengang. Jinmo, kau beraninya dengan anak kecil. Hayo tua sama dan lawan si raja ular ini. Bedebah, tak tahu malu. Di sini ada musuh-musuh kita yang utama, Ciko An. Tak seharusnya kau menyerang aku dan menghina. Rasakan, aku pun dapat membalas dan dua anak itu yang bergumul dan pukul-memukul akhirnya. Hayek sebuah bayangan lain berkelebat, Kwe Ibo muncul, mukanya merah padam, tapi matanya berseri-seri. Kau benar, Ciko An. Tua bangka-tua bangka ini memang menyebakan dan suka mengadu orang saja. Lihat dia menipuku, Co Aung ternyata ada di sini. Kalau tidak diberi pelajaran tentu dia akan merendahkan orang lain dan kuakili kau mengebuk pantatnya. Ciko An terkejut. Kwe Ibo bergerak dan tahu-tahu tubuhnya di sambar si ratu leblis ini, berkelebatan dan sudah mengelilingi kakek hantu itu dan rambut Kwe Ibo menjeletar-jeletar nyaring. Dia sendiri dipondong dan entah bagaimana tiba-tiba kedua tangannya pun bergerak naik turun melakukan tamparan-tamparan ke wajah kakek itu. Dan ketika Jin Mo terkejut dan tentu saja menghindar, serangan Ciko An berhasil. Dihindari namun lecutan atau tamparan rambut tak sempat dielak maka tujuh ledakan mengenai pundak dan lengan kakek ini. Hei hei hantu bambu berkelebatan cepat, mengikuti gerakan si ratu iblis itu. Apa yang kau omongkan, Kwe Ibo? Siapa mengadu dan mempermainkan orang? Raja ular ini memang ada di sini, muncul seperti setan. Kalau kau tidak percaya silahkan tanya padanya dan hentikan serangan-seranganmu plak-plak. Si kakek hantu menangkis dar marah menggerakkan kedua tangannya ke kiri kanan. Rambut di kepala ratu iblis itu berubah menjadi ribuan kawat baja yang kalau kena tentu bisa menimbulkan celaka. Rambut itu telah mampu mencirat dan mencekik putus leher murid-murid Gobi. Bengkong Hwasyo sendiri roboh pingsan oleh cekikan rambut ini. Dan ketika kakek itu menangkis tapi lawan tak menghiraukan teriakannya, Kwe Ibo terkekeh-kekeh dan naik turun bagai walet menyambar-nyambar maka Jinmo menjadi marah dan tiba-tiba mengetrikan tujuh biji bambunya yang terbang meloncat-loncat. Baik, kau tak tahu diri. Mari mampus dan lihat siapa yang lebih miyai. Trik-trik tujuh lidi itu mematuk atau memagut si ratu iblis. Dua di antaranya menyelinap atau masuk ke dalam ribuan rambut baja dan Kwe Ibo tiba-tiba melengking karena biji-biji bambu itu melintang di atas kepalanya, menahan atau menghalang rambut yang sedang berputaran cepat. Dan karena ia dalam sikap menyerang sementara dua bambu kecil itu terlilit dan tergubat, tentu saja mengganggu maka rambut wanita ini berodol tapi biji atau lidi bambu itu juga wancur. Keratak. Hantu bambu terkekeh-kekeh. Dia berhasil menahan dasakan lawan namun tiba-tiba Kwe Ibo mengibaskan rambutnya. Serpihan atau hancuran lidi bambu itu menyambar dari segala penjuru, si kakek hantu menghentikan ketawanya dan otomatis berteriak keras. Dan ketika dia mengibaskan lengan bajunya dan hancuran bambu itu bertaburan menjadi tepung, Cikoan berteriak karena kelilipan maka Kwe Ibo terkekeh-kekeh dan mundur berjingkrak-jingkrak, menonton. Bagus, bagus. Ramai dan seru. Hehehe, kau benar, Kwe Ibo. Si hantu tengik ini pantas dihajar. Ayo pukul lagi dan serang. Kwe Ibo panas. Dia dibakar dan menerjang lagi, rambut menjeletar dan Cikoan tiba-tiba dilempar. Anak ini dirasa mengganggu dan diberikan kepada Chow Aung. Tapi ketika kakek itu menangkap dan bertepuk tangan. Menyoraki, mendadak hantu bambu membentak dan berjungkir balik menyerang kakek itu. Kurang ajar dan tak tahu diri kakek itu mengejutkan Chow Aung. Ditolong malah tak berterima kasih, ular bangkai. Kalau kau membantu Kwe Ibo biar kau kuhabisi dulu, Heiides Chow Aung melempar Cikoan menyambut datangnya pukulan, terpekik dan kaget karena Jinmo tiba-tiba menyerangnya. Lawan menggerakkan tangan dan ratusan lidili di bambu mendadak saja menyambar ke arahnya, bagai hujan. Dan karena Chow Aung tak sempat menangkis kecuali membanting tubuh maka hal itu pun dilakukan kakek ini seraya mencaci atau membentak lawan. Jinmo mengejar namun Kwe Ibo mendahului. Wanita itu membentak dan berkata janganlah lawannya itu melarikan diri, urusan mereka. Belum selesai. Dan ketika Chow Aung terbahak-bahak dan meloncat bangun di sana, Jinmo diserang Kwe Ibo maka kakek ini bergerak dan membalas. Rasain. Sekarang kau menerima pelajaran, Jinmo. Jangan coba-coba atau sombong kepada kami berdua. Jinmo sibuk. Chow Aung mengeluarkan sulinya dan bergeraklah Raja Ular itu mengiringi Kwe Ibo yang meledak atau melecut-lecutkan rambutnya. Dan karena dua lawan Sabtu sementara mereka setingkat maka hantu bambu itu kewalahan namun tiba-tiba terkekeh. Kwe Ibo, kau bodoh dan tolol. Kenapa membantu Raja Ular ini? Dia membocorkan rahasiamu. Sekarang Butek Chin Keng diketahui semua orang dan mereka tentu akan saling berebut. Hayo, daripada berteman. Seorang pengkhianat lebih baik kita bunuh dia dan bagi Butek Chin Keng itu secara adil. Berteman seorang yang tak dapat dipercaya jauh lebih berbahaya daripada berteman dengan aku si tua bangka ini. Haha, Kwe Ibo termakan. Tiba-tiba dia melotot dan teringat itu. Dan ketika dia melengking dan marah melirik ke kiri tiba-tiba rambutnya menjeletar ke arah Chow Aung. Terima kasih telah menonton!